2 Cara Membuat Lovebird Ngekek Mangap Paling Mudah dan Instan Beberapa lovebird mania biasanya ingin memiliki lovebird ngekek sambil mangap atau buka paru. Hal tersebut cukup sulit bila dilakukan secara alami. Jadi, harus ada pemberian bahan tertentu agar lovebird bisa ngekek mangap konseler. Bagaimana caranya? Ada 2 cara untuk membuat lovebird mangap sambil ngekek. Namun perlu diperhatikan dulu bahwa ini nanti mungkin memiliki efek samping. Kami dan burungnya.com tidak bertanggung jawab atas hasil dan akibat dari perawatan di video lovebird ngekek mangap. Soalnya, bahan yang diberikan biasa dikonsumsi manusia bukannya buruk. Sehingga hanya untuk kicaumannya yang sudah siap dengan segala resiko saja yang bisa mencobanya. Bagi Anda yang masih takut, sebaiknya tidak perlu dicoba. Cukup dijadikan bahan referensi saja. Cara membuat lovebird konslet mangap 1. Menggunakan kecap Burungnya.com sendiri belum mencoba pemberian kecap bango pada burung lovebird. Meski begitu, ada salah satu lovebird mania bernama Putri Kapur yang sudah membuktikan bahwa kecap dapat membuat lovebird ngekek mangap. Cara pemberian kecap cukup mudah. Agar lebih gampang dipahami, simak langkahnya sebagai berikut. Masukkan kecap ke botol vitamin kecil. Berikan 3 tetes kecap bango langsung ke paru lovebird. Porsi pemberian kecap cukup 3 tetes setiap 3 hari sekali. Pemberian kecap saat lovebird jantan milik Putri Kapur sedang mabung dan overbirahi. Kemudian setiap pagi lovebird diembunkan sampai jam 7 pagi. Setelah embun, lovebird diberi tetesan kecap bango dan dianginkan selama 15 menit. Masukkan lovebird ke dalam rumah dan full kerodong. Sebaiknya, uji cobakan tetes kecap pada lovebird murah atau lovebird ombiokan dulu. Jangan sampai di lovebird gacauan Anda. Ingat, pemberian doping kecap untuk lovebirdnya kek mangap menjadi tanggung jawab masing-masing pemilik burung. Kami tidak bisa bertanggung jawab apapun. Sejak awal kami sampaikan bahwa kami hanya menyampaikan info saja yang bersumber dari burungnya.com. 2. Menggunakan bawang putih Nah, selanjutnya racikan milet putih dengan bawang putih. Untuk yang satu ini masih bisa dibilang alami sehingga bisa Anda coba di rumah. Bahan-bahan yang perlu disiapkan adalah bawang putih secukupnya dan milet putih secukupnya. Cara membuatnya, pertama bawang putih diparut sampai halus. Kedua, masak air sampai mendidih. Ketiga, masukkan bawang putih ke air mendidih. Keempat, aduk-aduk bawang putih. Kelima, matikan api dan tunggu sampai air hangat. Kenam, setelah itu masukkan milet putih sambil diaduk merata. Ketujuh, tunggu satu sampai dua jam, kemudian saring milet putih dan buang airnya. Kedelapan, keringkan milet di bawah sinar matahari atau di sangrai. Kesembilan, milet putih siap disajikan ke burung lovebird. Syarat lovebird ngekek mangap Untuk membuat lovebird ngekek mangap dengan bawang putih, syaratnya harus jantan dan overpirahi. Tidak hanya lovebird jantan, tapi juga lovebird betina. Jadi, Anda harus menyiapkan lovebird jantan dan betina yang lagi overpirahi, kemudian kawinkan. Tunggu sampai jodoh, lalu berikan pakan milet putih campuran bawang putih. Cara pemberiannya biasa saja, tapi yang terpenting adalah sistem cabut koloni. Jadi saat pemberian milet, lovebird jantan dimasukkan ke dalam sangkar individu. Bila lovebird belum ngekek mangap, masukkan lagi ke kandang koloni bersama lovebird betina. Setelah itu cabut lagi dan berikan milet racikan tadi. Lakukan terus-menerus sampai burung ngekek mangap. Efek bawang putih bisa membuat tenggorokan gatal dan terasa getir, sehingga lovebird ngekek sambil mangap. Ditambah lagi dengan pengaturan pirahi tinggi. Jadi lovebird ngekek panjang sambil mangap-mangap. Sebagian lovebird mania mungkin merasa kasihan karena burung seperti dipaksa mangap. Kami juga merasa seperti itu. Namun kembali lagi pada tujuan awal pembuatan video ini, yaitu cuma sekadar informasi saja. Suka tidak suka, Anda bebas mencoba atau menjadikan bahan referensi saja. Untuk urusan hasil, bisa menjadi tanggung jawab masing-masing pemilik burung. Demikian cara membuat lovebird ngekek mangap paling mudah dan instan. Segala sesuatu yang instan pasti kurang baik untuk jangka panjang. Jadi sebelum mencobanya, sebaiknya Anda pikirkan baik-baik. Jangan sampai menyesal di kemudian hari. Ingat, burung perlu waktu untuk gacor dan ngekek mangap. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Salam Majalah Lovebird Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!